Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika uji kompetensi 3 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Ini Bu melanjutkan untuk soal B.E. Sayanana Soal nomor 1 Diketahui himpunan A beranggutakan 1, 3, 4 Himpunan B beranggutakan 2, 3, 4, 5 Dan relasi dari A ke B menyatakan kurang dari Nyatakan relasi tersebut dalam A. Diagram panah B. Himpunan pasangan berurutan Dan C. Diagram kartesius Soal nomor 1 Ini tadi himpunan A beranggutakan 1, 3, 4 Dan himpunan B beranggutakan 2, 3, 4, 5 Relasi dari A ke B adalah kurang dari Ibu bahas dari soal A Kita diminta menggambarkan dalam diagram panah Di sini himpunan A sudah ibu gambarkan Anggutannya 1, 3, 4 Himpunan B 2, 3, 4, 5 Anggutannya Dan relasi dari A ke B adalah kurang dari Baik kita hubungkan panahnya anak-anak Ini 1 kurang dari 2 Selanjutnya 1 kurang dari 3 1 kurang dari 4 Ini selanjutnya 1 kurang dari 5 Ini 1 kurang dari 5 Ibu lanjutkan anak-anak Ini 3 kurang dari 4 Selanjutnya 4 kurang dari 5 Selanjutnya soal B Ibu bahas Himpunan pasangan berurutan Dari relasi A ke B ini Ibu tuliskan di sini Berarti 1 dengan 2 1 dengan 2 1 dengan 3 Selanjutnya 1 dengan 4 1, 5 Ibu lanjutkan lagi Di sini 3, 4 3, 4 Selanjutnya 4, 5 4, 5 Ini adalah himpunan pasangan berurutannya Selanjutnya yang diminta untuk soal C Kita diminta untuk menggambarkan dalam diagram kartesius Kita pasangkan anak-anak Tadi 1 1 dengan 2 Di sini titiknya Untuk yang horizontal ini A Anak-anak Ibu lanjutkan A Untuk yang vertical di sini adalah B 1 dengan 2 Selanjutnya 1 dengan 3 1 dengan 4 Di sini titiknya Dan 1 dengan 5 Kemudian 3 dengan 4 3 dengan 4 Di sini 3, 4 Dan yang terakhir adalah 4, 5 Ini adalah bentuk diagram kartesiusnya Nomor 2 Jika A adalah himpunan yang beranggutakan 0 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 Dan himpunan B beranggutakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Nyatakan relasi dari A ke B Yang menyatakan hubungan 2 kali dari Dalam A Gambarlah diagram panah B Himpunan pasangan berurutan Dan C Gambarlah diagram kartesius Nomor 2 Nana Himpunan A dan Himpunan B Ini sudah Ibu pindahkan dalam diagram panah Di sini Selanjutnya Relasi dari A ke B adalah 2 kali dari Untuk soal A Kita diminta untuk menggambarkan dalam diagram panah Ini Himpunan A Di sini Himpunan B Relasinya adalah 2 kali dari Baik Ibu bahas Untuk soal A ini 0 adalah 2 kali dari 0 Di sini Selanjutnya 2 adalah 2 kali dari 1 4 adalah 2 kali dari 2 6 adalah 2 kali dari 3 8 adalah 2 kali dari 4 10 adalah 2 kali dari 5 Dan 12 adalah 2 kali dari 6 Ini adalah diagram panahnya Selanjutnya Untuk soal B Kita diminta untuk Menuliskan dalam bentuk Himpunan pasangan berurutan Di sini Ibu Tuliskan anak-anak Di sini Kalau kita amati 0 dengan 0 0 dengan 0 Selanjutnya 2 dengan 1 4 dengan 2 6 dengan 3 Selanjutnya 8 dengan 4 Ibu lanjutkan 10 dengan 5 Di sini 10 dengan 5 10 dengan 5 Dan 12 dengan 6 Ini adalah Himpunan pasangan berurut Tanya Selanjutnya Soal C Kita diminta untuk Menggambarkan Dalam bentuk diagram KT Di sini sudah Ibu Di sini sudah Ibu Di sini sudah Ibu gambarkan Untuk sumbu yang mendatar adalah A Dan sumbu yang vertikal ini adalah B Kita masukkan titik-titiknya anak-anak 0 dengan 0 di sini Selanjutnya 2 dengan 1 2 dengan 1 4 dengan 2 Di sini 4 dengan 2 Selanjutnya 6 dengan 3 6 dengan 3 Di sini Ibu lanjutkan lagi 8 dengan 4 8 dengan 4 Di sini titiknya 8 dengan 4 Selanjutnya 10 dengan 5 Di sini 10 dengan 5 Ada di sini Selanjutnya 12 6 Titiknya Ada di sini Ini untuk diagram Kartesius Soal nomor 2 Nomor 3 anak-anak Pak Mahir Mempunyai 3 anak Bernama Budi Ani dan Anton Pak Ridwan Mempunyai 2 anak Bernama Alex Dan Rini Pak Rudi Mempunyai seorang anak Bernama Suci Soal A Nyatakan dalam diagram panah Relasi ayah dari Soal B Apakah relasi tersebut Merupakan fungsi Jelaskan Soal C Nyatakan dalam diagram panah Relasi anak dari Soal D Apakah relasi pada soal C Merupakan fungsi Jelaskan Baik Ibu bahas Soal nomor 3 A Anak-anak Ini sudah Ibu pindahkan Dalam bentuk diagram panah Anak-anak Untuk impunan A Ini adalah Impunan ayah Pak Mahir Pak Ridwan Dan Pak Rudi Sedangkan impunan B Beranggutakan anak-anak Budi Ani Anton Alex Rini Dan Suci Relasinya adalah Ayah dari Dari impunan A Ke impunan B Kita Hubungkan dengan tanda panah Anak-anak Pak Mahir tadi mempunyai Tiga anak yaitu Budi Ani dan Anton Di sini Pak Mahir Budi Ani Selanjutnya Anton Pak Ridwan tadi mempunyai dua anak Yaitu Alex dan Rini Berarti kita hubungkan dengan panah Di sini Dan Pak Rudi mempunyai satu anak Yaitu Suci Di sini Di sini kalau kita ditanyakan Di soal B Apakah Relasi tersebut merupakan fungsi Jelaskan Karena di sini Pak Mahir ini Pasangan di A Anggota impunan A Ini mempunyai lebih dari satu Pasangan di B Ini Maka Ini bukan merupakan fungsi Kalau Pak Rudi Mempunyai satu pasangan Tetapi Pak Mahir dan Pak Ridwan Ini mempunyai dua pasangan Jadi ini bukan fungsi Ibu jawab di sini Bukan fungsi Ini Karena Ada Dua Atau beberapa Atau dua anak-anak Karena dua Karena ada dua Anggota A Anggota impunan A Yang Mempunyai Pasangan Lebih Dari satu Dengan Anggota B Dengan Anggota B Ini Ini Kalaupun ada satu Pak Mahir saja Mempunyai lebih dari satu pasangan Ini Sudah bukan fungsi Jadi ini bukan fungsi Karena sudah ada dua Yang Mempunyai pasangan Lebih dari satu Dengan anggota B Selanjutnya Soal C Anak-anak Di sini Soal C Tadi diminta Relasinya adalah Anak dari Berarti Impunan B Ibu pindahkan di sebelah kiri Sini Untuk anak Dan Impunan A Ibu pindah ke Sebelah kanan Mari kita Hubungkan dengan Tanda panah Budi Ani Dan Anton Tadi adalah Anak dari Pak Mahir Berarti Tanahnya seperti ini Budi Anak dari Pak Mahir Ani Anak dari Pak Mahir Anton Anak dari Pak Mahir Selanjutnya Alex Anak dari Pak Ridwan Rini Anak dari Pak Ridwan Sedangkan di sini Suci Anak dari Pak Budi Untuk soal D Ditanyakan apakah Pada soal C ini Merupakan fungsi Jawabannya Iya Anak-anak Iya Merupakan fungsi Merupakan fungsi Karena Kalau kita amati Setiap anggota B Setiap anggota himpunan B Mempunyai tepat satu pasangan Dengan anggota A Karena Setiap Anggota B Mempunyai Tepat Satu pasangan Dengan Anggota A Dengan anggota A Pasangannya hanya satu 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 Jadi ini merupakan Fungsi Soal nomor Empat Anak-anak Diketahui Suatu relasi Dari himpunan B Ke himpunan G Yang dinyatakan Dengan himpunan Pasangan berurutan Negatif Satu Dua Satu Empat Tiga Enam Lima Delapan Tujuh Sepuluh Soal A Sebutkan Anggota-anggota Himpunan P Dan G Dibubah Soal nomor Empat Anak-anak Disini tadi Pasangan berurutannya Adalah Negatif Satu Dua Satu Empat Tiga Enam Lima Delapan Dan Tujuh Sepuluh Ini relasi Dari himpunan P Ke G Ini kita Diminta Menyebutkan Anggotanya Berarti Himpunan P Ini Anggotanya Adalah Negatif Satu Negatif Satu Satu Tiga Lima Dan Tujuh Ini adalah Anggota P Selanjutnya Anggota G Daerah Ini daerah Asalnya Ini selanjutnya Daerah hasilnya Dua Empat Enam Delapan Dan Sepuluh Disini Ini adalah Anggota Himpunan G Soal B Anak-anak Sebutkan Dua relasi Lain Yang mungkin Dari Himpunan P Ke Himpunan G Baik Ibu bahas Disini Ini Buannya Memberi Alternatif Relasi Yang Mungkin Relasi Yang Mungkin Dari Himpunan P Ke Himpunan Ke Himpunan G Relasi Yang Mungkin Ini Memberi Alternatif Yang Kesatu Adalah Tiga Kurangnya Dari Anak-anak Atau Satu Kurangnya Dari Satu Kurangnya Dari Satu Kurangnya Dari Kalau Ibu Nyatakan Dalam Pasangan Berurutan Benat Pasangan Berurutan Satu Kurangnya Dari Anak-anak Disini Berarti Negatif Satu Tidak Punya Pasangan Tapi Satu Dengan Dua Disini Selanjutnya Tiga Dengan Empat Selanjutnya Lima Dengan Enam Lima Dengan Enam Dan Tujuh Dengan Delapan Tujuh Dengan Delapan Ini Ini Kalau Satu Kurangnya Dari Selanjutnya Kalau Beri Alternatif Yang Kedua Relasinya Adalah Setengah Dari Setengah Dari Ini Ibu hanya Memberi Alternatif Anak-anak Pasangan Berurutannya Adalah Satu Setengah Dari Dua Selanjutnya Tiga Setengah Dari Enam Berarti Tiga Dan Enam Dan Lima Setengah Dari Sepuluh Ini Dalam Bentuk Pasangan Berurutan Selanjutnya Yang C Gambarlah Koordinat Kartesius Dari Relasi Tersebut Baik Ibu bahas Soal Nomor Empat C Anak-anak Untuk Yang Pertama Relasinya Adalah Satu Kurangnya Dari Tadi Kita Lihat Dari Pasangan Berurutan Ini Satu Dengan Dua Satu Dua Disini Titiknya Perlu Anak-anak Ketahui Untuk Sumbu Yang Horizontal Adalah P Dan Sumbu Yang Vertikal Adalah G Satu Dengan Dua Tiga Empat Selanjutnya Tiga Empat Disini Titiknya Selanjutnya Lima Enam Lima Enam Disini Titiknya Selanjutnya Tujuh Delapan Tujuh Dengan Delapan Disini Titiknya Ini Untuk Relasi Satu Kurangnya Dari Perlu Anak-anak Ketahui Yang punya Pasangan Hanya Satu Tiga Lima Dan Tujuh Sedangkan Negatif Satu Ini Tidak Ada Pasangannya Selanjutnya Tadi Relasi Yang kedua Yang Ibu Berikan Contoh Yaitu Setengah Dari Yang ada Pasangannya Adalah Satu Dua Disini Satu Dengan Dua Satu Setengah Dari Dua Selanjutnya Tiga Dengan Enam Tiga Setengah Dari Enam Dan Lima Sepuluh Lima Setengah Dari Sepuluh Disini Perlu Anak-anak Ketahui Dari Himpunan P Disini P Dari Himpunan P Kehimpunan Ki Hanya Ada Tiga Yang punya Pasangan Yaitu Satu Tiga Dan Lima Sedangkan Negatif Satu Dan Tujuh Tidak Memiliki Pasangan Al Nomor Empat Di Anak-anak Jika Himpunan P Merupakan Daerah Asal Dari Relasi B Maksudnya Soal Yang B Dan Dengan Melihat Koordinat Kartesius Pada C Apakah Relasi Dari Himpunan P Kehimpunan Ki Merupakan Fungsi Tadi Sudah Ibu Jelaskan Pada Gambar Koordinat Kartesius Bahwa Ada Beberapa Anggota P Yang Tidak Memiliki Pasangan Di Ki Sehingga Ini Bukan Merupakan Fungsi Ibu Tuliskan Relasi Dari Himpunan P Ke Himpunan Ki Pada Contoh Tadi Ibu Beri Contoh Satu Dan Dua Tadi Pada Contoh Satu Dan Dua Bukan Merupakan Fungsi Bukan Merupakan Fungsi Karena Ada Beberapa Anggota Anggota Himpunan P Anggota P Yang Tidak Tidak Memiliki Pasangan Dengan Anggota G Karena ada beberapa yang tidak memiliki pasangan Sehingga ini tidak bisa disebut sebagai fungsi Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 4 lebih dahulu anak-anak Untuk nomor berikutnya silahkan tonton di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih sudah menonton